Intro Pemirsa kembali lagi di Ajo sepagi demo ratusan mahasiswa asal Papua di kawasan Patung Kuda Jakarta berakhir ricuh Asis saling dorong antara polisi dan mahasiswa terjadi Ricuan terjadi antara polisi dengan sejumlah mahasiswa di kawasan Patung Kuda Jakarta Patung Kuda Jakarta kami siang Asis saling dorong dan tarik tak terhindarkan hingga membuat situasi semakin menegangkan Meski gagal menuju istana negara namun masa mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang jauh lebih besar Ratusan mahasiswa apotekar beruncuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Jakarta Barat Puncuk rasa ini diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi Ratusan mahasiswa apotekar yang tergabung dalam aliansi korban uji kompetensi apotekar Indonesia Beruncuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Jakarta Barat Demo diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian di pintu masuk pengadilan negeri Jakarta Barat Demo digelar untuk mendukung gugatan perdata dan pidana terhadap sejumlah pihak yang menggelar uji kompetensi apotekar Indonesia Gugatan dilayangkan karena keberadaan Panitia Nasional Uji Kompetensi Apotekar Indonesia yang dibentuk oleh Komite Farmasi Nasional adalah ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Karena KFN ini tidak berhak sesuai dengan Permenkes 889 apalagi ditambah PP51 bahwa calon apotekar itu tidak usah uji kompetensi Kemudian tiba-tiba KFN yang tugasnya cuma tiga bukan uji kompetensi malah melakukan uji 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 Membentuk Panitia UKAI, membentuk Panitia Ujian dengan menariki 600 ribu, 600 ribu, belum 1 juta masalah try out, latihan biar mahasiswa itu keluar duit semua Tindakan Panitia Uji Kompetensi dianggap merugikan ribuan calon apotekar yang gagal dalam uji kompetensi Karena selama uji kompetensi, para calon apotekar dipungut biaya ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per orang Pemerintah dan DPR akan segera mengesahkan RKUHP Terkait hal tersebut, jaringan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa menolak RKUHP Sejumlah warga yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil menyambangi kawasan Monas Jakarta Pusat pada kamis sore Mereka datang untuk menolak pengesahan RKUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR Menurut mereka, RKUHP yang ada telah merampas hak rakyat Indonesia dan hanya membela kepentingan pemerintah Tak hanya itu, RKUHP juga dinilai membungkam dan membatasi suara rakyat untuk mengkritik pemerintah Sementara itu, pemirsa persaudaraan alumni 212 menggelar reuni akbar di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur Reuni akbar yang digelar tiap tahunnya ini diikuti oleh ribuan jemaah yang berasal dari seluruh Indonesia Acara yang digelar oleh persaudaraan alumni 212 ini bertajuk Munajat Akbar Indonesia Bersolawat Pada reuni akbar 212 kali ini memang difokuskan pada kegiatan doa bersama Rangkaian acara ini dimulai dengan kegiatan sholat tahajud bersama, kemudian muhasabah hingga tausiyah agama Setelah itu akan diadakan juga doa bersama penggalangan donasi untuk korban gempa Cianjur Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang Cianjur yang sedang terkena musibah Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan Dan juga nanti kita juga, kalau nggak salah nanti ada acara untuk menggalang donasi Infak donasi untuk korban Cianjur yang tadi disenggadakan oleh panitia Jadi mari kita sama-sama bantu Cianjur Kami menyayangkan kenapa tidak dimonas, sementara yang tetangga sebelah kan boleh di GPK Eh kita nggak boleh, padahal kita disini bermunajat bersama untuk kebaikan NKRI Tapi ya sudah lah, yang penting silaturahmi ini akan terus berjalan Semangat 212 ini akan terus ada setiap tahunnya Dan pemerintah untuk mengetahui kondisi terkini, reuni akbar 212 Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Dinaldi yang berada di Masjid Atin, Jakarta Timur Ya halo Faisal, selamat pagi Bisa Anda laporkan acara apa yang sedang berlangsung disana? Ya baik, bagaimana baby dan juga pemirsa, persaudaran alumni 212 Kembali mengadakan reuni akbar yang kali ini diadakan di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia, Jakarta Timur Ada pun pada reuni yang bertajuk, Munajat Akbar Indonesia Bersalawat ini memang diikuti oleh ribuan jemaah yang memang berasal dari seluruh Indonesia Dari pantauan kami memang jemaah pada reuni kali ini mulai berdatangan atau memadati kawasan Masjid Atin ini sejak pukul 1 pagi tadi Kemudian kami tadi juga sempat berbincang dengan para jemaah disini dan memang jemaah yang datang pada kali ini sangat beragam Ada yang dari Ormas, kemudian dari Pondok Pesantren dan bahkan ada yang datang jauh dari Sumatera Selatan Yang memang datang ke Jakarta hanya untuk mengikuti gelaran Reni Akbar 212 ini Kemudian dari segi pengamanan di depan kawasan Masjid Atin ini memang kami tidak melihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian Kami juga hanya melihat beberapa kepolisian yang memang berpatrol di sekitar 4-5 anggota Dan juga namun di depan kawasan Masjid ini hanya dijaga oleh anggota Laskar Kemudian dapat kami sampaikan juga memang kegiatan Reni 212 ini memang berfokuskan pada kegiatan doa bersama Yang memang pada kegiatan awal tadi dibuka dengan sholat tahajud Kemudian dilanjutkan dengan muhasabah, sholat subuh berjemaah dan juga ada tausiah agama dan juga salawat Dalam kesempatan ini juga jemaah 212 ini mengadakan doa bersama yang memang dihususkan untuk korban gempa Cianjur Dan kemudian dilanjutkan dengan penggalangan donasi oleh para jemaah Yang kemudian akan disalurkan kepada korban daripada korban gempa Cianjur Jawa Barat Kemudian dapat kami sampaikan juga baby dan juga pemirsa Pada kegiatan Reni Akbar ini memang dikulti oleh ribuan jemaah Namun pihak penyelanggaran Reni ini tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti mengingatkan kepada para jemaah untuk tetap memakai masker Dan untuk agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19 Sebenarnya demikian kembali ke studio Faisal, kalau Anda pantau dari tadi awal acara sampai sekarang Sudah ada tokoh agama siapa yang hadir Ataukah mungkin ada Habib Rizik yang juga hadir di sana Baik, terima kasih Faisal Sepertinya koneksi studio dengan tim lapangan terputus Kita langsung aja beralih ke informasi selanjutnya MNC Peduli bersama dengan RSI Ashifa Sukabumi Gelar operasi hernia gratis bagi warga Sukabumi Jawa Barat 16 warga prasejahtera mendapatkan fasilitas operasi hernia secara cuma-cuma Masyarakat Sukabumi Jawa Barat kembali mendapatkan berkat dari program MNC Peduli Kali ini MNC Peduli bekerja sama dengan RSI Ashifa Sukabumi Gelar operasi hernia gratis bagi 16 warga prasejahtera Yang terdiri dari anak-anak dan dewasa Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang masih dihimpi kesulitan ekonomi Alhamdulillah sekarang ada bantuan dari MNC Sama kerjasama dengan rumah sakit Ashifa Alhamdulillah merasa terbantu Kegiatan ini dapat terlaksana atas dukungan pahlawan kebaikan Yang senantiasa berbagi melalui program kesehatan MNC Peduli Seperti kerjasama RSI Ashifa dengan MNC Peduli yang sudah terjalin sejak tahun 2017 Dengan MNC Peduli ini dilanjutan malah lebih ditingkatkan Karena betul-betul kebijakan ini sangat menolak masyarakat kita semua Apalagi yang sangat membutuhkan dan terutama yang kekurangan yang tidak mampu MNC Peduli sangat merasa bahwa kesehatan itu tentunya hal yang paling penting yang perlu kita utamakan Program operasi hernia gratis masih membuka pendaftaran hingga awal Juli 2023 Atau kuota maksimal 50 orang Pendaftaran masih dibuka dengan menghubungi RSI Ashifa Sukabumi Dari Sukabumi, Jawa Barat, Intra Firdaus, Ains melaporkan Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama MNC Peduli dan PMI DKI Jakarta Menggelar Aksi Sosial Donor Darah Program rutin Kemenparekraf ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama Khususnya menjelang peringatan hari natal tahun 2022 Donor Darah menjadi salah satu rangkaian peringatan hari natal tahun 2022 Yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama MNC Peduli dan PMI DKI Jakarta Pusat Program rutin Donor Darah ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Anjirat Tanusudibyo Yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindu bidang ekonomi digital dan kreatif Rangkaian dari Aksi Sosial Kemenparekraf dalam momentum natal tahun ini Jadi kita ingin berbagi kepada yang membutuhkan salah satunya diantaranya melalui donor darah ini Kita membawahi kurang lebih 154 rumah sakit yang ada, 400 dengan botabek Itu butuh darahnya perharinya, kurang lebih harus 1200 kantong Kalau kurang dari 1200 berarti ada saudara-saudara kita yang reschedule operasinya Kegiatan donor darah yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pariwisata ini Menarjetkan 250 kantong terkumpul dari pendonor yang datang baik dari internal maupun eksternal Kemenparewisata Kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banyak juga hal-hal sosial yang kami lakukan dan bisa bekerja sama dengan emensi peduli Lebih banyak lagi mengajak orang-orang untuk membantu sesama dengan donor darah Aksi sosial untuk sesama ini diharapkan terus berlanjut dengan ekskalasi yang lebih besar Agar bisa lebih manfaat bagi masyarakat luas Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, ANews melaporkan Sebuah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer saat memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pemenuhan berencana Yosua Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jidat berikut tetaplah di ANews pagi Terima kasih telah menonton